Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan selesai melakukan pemeriksaan kesehatan Sabtu siang. Keduanya yakni pasangan Hajah Rauda Tuljana atau Ajil Oda bersama Ahmad Rozani Himawan Nugraha, serta Haji Muhyiddin bersama Hasnur Yadi Sulaiman. Kedua pasangan ini mengaku bersyukur atas selesainya proses medikal check-up baik pada hari pertama hingga hari kedua. Pemeriksaan ini diketahui bertujuan untuk memastikan para calon ini dalam kondisi kesehatan yang baik, terlebih untuk menunjang tugas pemerintahan nantinya. Hasnur sendiri akan diserahkan pihak rumah sakit kepada KPU Kalimantan Selatan. Tidak apa-apa ya, ini kan kalau tahap pemeriksaan selesai. Selesai, alhamdulillah. Untuk kesehatan selesai, Bu Haji. Sudah, alhamdulillah. Tinggal nunggu hasilnya, Bu Haji. Tinggal nunggu hasilnya. Iya, nanti kan hasilnya kan ke kopi, bukan hanya dari buah-buah kita ya. Iya. Positive thinking aja. Hari ini kami pemeriksaan terakhir yang kedua, hari kedua, yaitu pemeriksaan besok lop dan pesikater. Alhamdulillah, hari ini berlilang lancar. Dan diperkenalkan selesai jam 3, ternyata jam 1, lewat sepada 4 jam, adalah 19 menit, itu sudah selesai. Alhamdulillah, jadi lancar. Berarti hari ini pelayanan di rumah sakit Bialakara ini luar biasa. Jadi, tidak ada harus menunggu kesusuran acara ataupun menunggu prosedur. Kalau sudah selesai, kalau mampu, langsung. Ini luar biasa, jadi kami hari ini rasu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Sama dengan Pak Haji tadi, bahwa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pemeriksaan khusus rumah sakit Bialakara. Terima kasih, itu luar biasa pelayanannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Lanjutkan menunggu hasil ini. Iya, insya Allah. Pemeriksaan pasangan bacalon, kepala daerah ini sedikitnya melibatkan 18 dokter spesialis dan subspesialis, 10 orang dari BNNP Karsel, serta 10 orang dari Ikatan Psikologi Klinis, Provinsi Kalimantan Selatan. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.